Imam nama saya, saya di guru di SMA Peleret Benar? Nasabahnya pekade? Mas, mas, sudah 2 tahun ini 2 tahun? Gade ke mas? Apa namanya? Nabung mas Nabung mas Tapi kalau gade, pernah? Buki langsung Ha? Untuk nambah kita bukan masnya Untuk mas, ini dong, 100 gram Ya kita rutin di satu, setiap bulan saja Setiap bulan kita nabung mas Bukan, jadi kita ini punya produk tabungan mas Jadi menabung sebetulnya Tetapi yang ditabung itu bukan uang Karena sebetulnya pekadean ini kan Sisinya, sisi aset saja Bukan sisi mengumpulkan uang Jadi, uang tersebut dibelikan emas Dan menariknya Karena membelinya tidak mesti Dalam kelipatan 1 gram Punya uang 10 ribu Ya, ditabung Dapat Sepersekian dari harga emas Pada saat itu Sudah kira-kira hampir 2 tahun ini Pertama Nabung biro mas Pertama Saya sekitar Pokoknya nabung 1 juta Nilai mas Nominal itu waktu itu Sekitar 2 Hampir 2 gram Sekitar Sekarang Sekarang Kira-kira mungkin sekitar 15 gram Oh gitu ya 15 gram Saya ini 15 kilo apa gram? Kilo telur Kalau telur Ini telur Gak ada Kita telur Iya Mas Anda merasa Merasa Enjoy Dengan Nabung emas Apa Enjoy ini? Begini Kebetulan saya Kan ini Guru ekonomi Ini kita praktekkan Kepada siswa saya Bahwa Salah satu Cara Berinvestasi Tidak melulu Harus Selalu nabung uang Atau Kalau emas Kita belikan emas perhiasan Kan risiko Kita sebenarnya beli Seperti orang Jawa Beli emas Hanya saja Tidak kita simpan Tapi kita Titipkan di Pegadian Mas Mas Kui Jenengan ke Pegadian Sudah bawa emasnya Atau bawa uang? Uang Bawa uang Jadi setiap bulan Setiap bulan Khusus emas Jadi Mas Kimplik Datang ke Pegadian Bawa uang Beli emas Tapi emasnya Disimpan di Pegadian Barangnya ada Jadi ketika Uang itu Ditabung Langsung dibelikan Emas oleh Pegadian Terus sewaktu-waktu Ada duit Pokoknya Menyemplong Gimana Ya Sewaktu-waktu Kita ada Uang Untuk Keuntungannya Ya nanti Kalau Misalnya mau Diambil Satu itu Karena namanya Nabung Dua nanti Kalau harga emasnya Naik Jadi ikut naik Jadi dapat Dua Keuntungan Dari Sistem tabungan Yang berlaku Dan Keuntungan Harga fluktuasi Emas Betul Jadi kapital Gainnya itu Di Harga Kenaikan Harga Emas Jadi Di patok Orgone Pasti dengan Store Mas pertama Tidak Jadi Pada waktu Beli hari ini Nabung Masukkan Satus ribu Terus Sudah dibelikan Emas Dengan harga Hari ini Maksudnya Saat terusnya Hari ini Tergantung Kalau besok Nabung Satus ribu Lagi Ya Dibelikan Mas Harga Besok Oke Nenek Dijaluk Dijubuk Ya bisa Kita Bisa Harganya Harga sekarang Itu ya Harga sekarang Tergantung Harga Emas itu Dalam Jangka Panjang Pasti naik Tapi Memang Secara Jangka Pendek Dia Seperti Biasa Juga Fructuatif Tapi Trendnya Selalu Naik Sekarang Nilainya Berapa Mas Untuk Sistem Keuntungannya Jangan Itu Transfer Otomatik Bukan Jadi gini Di tabungan Emas itu Sebetulnya Tidak ada Yang namanya Bunga Seperti Di tabungan Biasa Jadi Jadi intinya Orang Membeli Emas Tapi Emasnya Disimpan Di Begadean Nah Nanti Emas itu Kalau sudah Kelipatan 5 gram Bisa Diambil Bisa Diambil Dalam Bentuk Batangan Maupun Bisa Diambil Dalam Bentuk Perhiasan Ada Ada Biayanya Untuk Mencetak Dan sebagainya Tapi Memang Sebetulnya Tidak Ada Tidak Ada Keuntungan Dalam Bentuk Bunga Tidak Ini Karena Ini Syariah Jadi Betul-betul Orang Hanya Memberi Emas Kemudian Ya Dititipkan Memang Kedepan Kita Sedang Memikirkan Untuk Bisa Menggunakan Tabungan Itu Sebagai Kolateral Jadi Kalau Butuh Pinjaman Bisa Digadehkan Dikonversikan Sebagai Jaminan Kok Ide Ini Kok Tertarik Ini Nabung Mas Pilihpon Pak Guru Sebenarnya Bukan Saya Ini Malah Istri Saya Yang Tahu Dia Itu Pengen Membeli Mas Waktu Itu Batangan Mas Pegadian Itu Pernah Itu Sudah Saya Juga Punya Mas Yang Di Batangan Yang Dikeluarkan Pegadian Cuman Kalau Disimpan Di Rumah Itu Kadang Kecil Disimpan Nanti Ketelingsud Atau Kemana Akhirnya Kebetulan Keluar Produk Ini Program Tabungan Mas Langsung Sudah Kita Anu Sajalah Tidak 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 Harus Ke Bank Mas Mas Imam Mas 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 SMP SMP Dari Dulu Memang Top Kalau Saya Kan Dari Dulu Sekelas Kebetulan Tidak SMP 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 Beberapa Tahun Akhir Ini Kita Baru Ini Loh Lian SMP Di Instansi Lian Ada SMP Di Bang Bang Melayani Yang Sariah Khususnya Ada SMP SMP Setunggal 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 Kelas Tidak Satu Angkatan Satu Angkatan Sudah Tidak Kemarin PKPI Pernah Terus Pindah Lagi Kenal Dengan Dunia Pegadian Untuk Saya Belum Pernah Menggadekan Belum Pernah Menggadekan Tapi Mendengar Beritanya Bagaimana Pegadian Ya Cuma Tertarik Dari Tadi Mas Itu Sudah Baru Ini Tau Dari Tertarik Ya Kalau Selama Ini Kalau Ada Dengar Pegadian Apa Mbak Tertarik Nabungnya Saja Tertarik Sama Yang Amanah Tadi Yang Motor Itu Belum Motor Pake DP Ada Tapi Minimal 10% Bagaimana Rasani Konco SMA Sekarang Direktur Pegadian Ikut Bangga Dulu Sempat Main Bareng Atau Geng Sempat Teman SMP Juga SMP SMA SMA Kenapa Yang terkesan Dari Pak SMP SMA Orangnya Ramah Dulu Alimok Banyak Teman Selalu Jadi Ketua Berkelahi Dulu Enggak Berkelahi Dengan Lain Jenis Boleh Ada Door Prize Mbak Rena Ada Ada Makasih Ada Pesan Apa Bu Untuk Pak Gadean Untuk Mas Hadi Semoga Maju Terus Dan Sukses Amin Amin Terima Kasih Jadi Aman Sebagai Pemimpin Amin Tepu tangan Untuk Mbak Rena Teman SMP Dan SMA Siap Panggil Yang Kak Kanwil Jawa Tengah Oh Ini Pak Mul Ini Pak Mana Mas Jadi Kanwil Jawa Tengah Kak Kanwil Jawa Tengah Itu Mau bawahi Diyu Jateng Diyu Diyu Masuk Diyu Diyu Ada Berapa Cabang Diyu Itu Ada 12 Cabang 11 Konvensional 1 Sariah Outlet Ada 82 Diyu 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 Ada 68 Oke Total Jawa Tengah Diyu Jawa Tengah Diyu Ada 61 Cabang 430 Outlet Nasabahnya 1,2 juta Untuk DIY berapa persen dari seluruh Jawa Tengah dan DIY ini? DIY itu portofolionya nomor 2 Setelah area Semarang Jadi kita di Semarang ada 6 area Area Yogyakarta Area Semarang, area Pati Area Tegal, area Purokerto Area Surakarta Untuk portofolio kredit Di area Yogyakarta Itu 700 miliar Jadi nomor 2 setelah Semarang Wow, tepuk tangan ya Jogja Dengan target laba 100 miliar Pak Terus bagaimana Peta Nasabah, mayoritas apa Untuk Jogja Jadi yang pertama Pak untuk Jogja Saya apresiasi ya Saya sangat surprise Untuk Pak Edy Pak Direktur kami Boleh tepuk tangan teman-teman pegadaian ya Karena Pak Edy itu kan Dari teknik sipil Terus juga dari Global industry gitu Tapi cepat Untuk belajar pegadaian Pak Jangan-jangan kita malah Kalau tidak update Bisa kalah Pak Terus terang itu Terus juga Di Jogja itu Karakteristiknya itu adalah Nasabah terdidik Pak Jadi memang Kalau untuk penjelasan itu Harus lebih jelas Lebih firm Karena Pasti Satu statement Akan ada banyak pertanyaan Itu kalau Jogja Yang menarik lagi Bahwa Mayoritas pemimpin di BUMN Pemimpin di pemerintahan Yang seusia kami Seusia Bapak Itu Pernah meraksakan Memorable Historinya Pasar sentir tadi Pegadaian tadi Pegadaian jalanan tadi Pegadaian Gada kejin Nah ini yang ingin kita Raih kembali sebetulnya Masyarakat di Jogja Kalangan mudanya Mahasiswa pelajar Sekarang handphone Kenal pegadaian Handphone Terus juga Kemarin kita di UGM Dengan Prof Habsoro Kita dengan Pak Edy Di sana Pak Edy menyampaikan tentang Inklusi keuangan Salah satunya Tabungan mas ini Yang tadi disampaikan itu Nah alhamdulillah Teman-teman di UGM itu Pendudutnya Dari Fakultas Teknik Pak Jadi ekonomi Apa pada ikut Untuk berinvestasi Di tabungan emas Nonton Pak Jadi perkembangan tabungan emas Cukup bagus di DIY Tabungan emas Di DIY Dengan jumlah rekening Sekitar 48 ribu Pak Jadi cukup lumayan Karena di satu sisi Untuk pembiayaan Kita melayani Untuk investasi Melalui tabungan emas Dan pembiayaan emas Semudia Pak Jadi kalau dinilai Untuk Jawa Tengah Atau mungkin DIY Itu ada berapa kilo Yang nabung emas ini Atau yang disimpan oleh BDKD Kalau untuk nasional kita Dengan jumlah nasabah itu Sudah hampir Satu juta Pak Itu kelolaannya Sudah Satu koma Satu koma tiga ton Jadi kalau Jogja mungkin bisa Lima persennya Sudah mungkin sekitar 200 kilo Untuk Jogja Atau Semarang Dan sekitarnya Sekitar itu Nyimpan yang di Ada kita Di kantor pusat Di kantor pusat ya Aman ya Insya Allah aman Ada asuransi gold in safe Pak Di kita Termasuk untuk Nasabah yang di Cluster Pak Yang barangnya dititipkan di induk Itu juga ada Gold in transit insurance Jadi kita insya Allah Untuk Risiko mitigasinya Sudah bisa mengukur Insya Allah Dapat dipertanggungjawabkan ya Insya Allah Wow Tabungan emas Dan amanah tadi Motor Oke Pak Saya tambahkan amanah nih Pak Pak Edi Jadi amanah itu adalah Produk pembiayaan Pegadaian untuk Kendaraan bermotor Mobil Maupun motor Baik baru Maupun bekas Disampaikan oleh Bapak Direktur Betul bahwa untuk Motor itu Dengan beberapa Lembaga pembiayaan lain Selisih angsuran per bulan itu Bisa 120 sampai 180 ribu Pak Contohnya pun Contohnya pun Apabila kita Motor bit Dengan uang muka 10% Harga 13 juta 1.300.000 uang muka Itu angsuran Untuk 3 tahun Itu sekitar 430 lah Kalau di yang lain Bisa hampir 600 atau 580 Selisih itu Diharapkan bagi masyarakat Menengah bawah itu Bisa untuk beli gas Beli token listrik Pertumbuhannya atau seperti ini Kalau untuk pertumbuhan Amanah di Sarakan Wilkami Itu nomor 1 Se-Indonesia Pak Wah Tepuk tangan Di kami Bersyukur juga Pak Musonif itu Area kami di Jogja itu Termasuk rajin Memasarkan Amanah itu Image Jogja Itu kan Wah saya gak berani Nyoper di Jogja Sepeda motornya luar biasa Wah ini ternyata juga Ternyata Amanah menyumbang Tapi hanya motor itu Pak Edi Motor sama mobil Sama mobil Tapi yang motor dijamin Lebih murah dari manapun Insya Allah lebih murah Yang mobil masih belum ya Mobil kalau untuk yang second Pak Bisa kita dengan yang lain Kayak kita mungkin Beberapa kompetitor Dengan perbankan Untuk kepemilikan mobil Itu memang lebih Mahal Karena syarat dan ketentuan Seperti Bank X Dengan bunga 4,5 persen per tahun Tapi untuk pinjaman Di atas 300 juta Kayak gitu Pak Tapi kalau untuk Head to head Pinjaman mobil bekas Tahun 2010 2009 Insya Allah kita masih bisa Lebih kompetitif Oke Mas Edi Bagaimana cara Penyesuaian Anda Ini tips untuk semua ya Ketika Anda Lama bergerak di sebuah Perusahaan minuman Pimpinan Kemudian change Menjadi Pimpinan di Pegadian Apa kunci-kunci Urutan kuncinya Yang harus Anda Kejar Ya kebetulan Saya dipercaya Untuk SDM Bahan hukum Dan memang Saya pernah jadi Direktur SDM Di tempat yang lama Untuk waktu yang cukup lama Jadi Alhamdulillah Sudah ada Pengalaman Nah Menurut saya Secara umum Pakkem Management itu Sebenarnya Kurang lebih Mirip saja Memang kebetulan Kalau untuk Produknya Memang cukup berbeda Dan Jujur Saya Bekerja keras Untuk Mengejar Ketertinggalan Untuk Mengetahui Banyak mengenai produknya Ya kuncinya Ya kuncinya Saya kira Bergaul dengan Pak Dengan teman-teman Carmel dan sebagainya Itu salah satu yang Sangat membantu Sangat membantu Karena Kalau Sekali lagi Untuk bisnisnya Untuk Managementnya Insya Allah Tidak terlalu sulit Pakem-pakemnya Mirip-mirip Untuk produknya Ya saya Selain membaca Dari Produk Knowledgenya Juga bergaul Dengan teman-teman Dan memang Ya sekarang Bacaan saya Jadi Bisnis Indonesia Jadi agak Gaya sedikit Kalau dulu Kalau dulu Di Perusahaan Suluhnya Kan Bacaannya Intisari Siapa pencipta Itu Slogan Pegadian Wah itu Sudah cukup lama Tapi perlu Saya Sampaikan Disini Bahwa Kita Mempertimbangkan Untuk Mereview itu Kenapa Karena Pegadian itu Tidak hanya Untuk orang yang Punya masalah Ya Jadi seperti Mas imam Gitu Kan gak punya Masalah Masalahnya Karena punya Uang Jadi sebetulnya Kami ingin Menjadi Institusi Finansial Jadi Tidak hanya Orang yang Punya masalah Saja Yang Perlu Datang Pegadian Tapi orang Yang Tidak punya Masalah Dan ingin Berinvestasi Dan sebagainya Juga bisa Datang Pegadian Punya uang Agak berlebih Pengen nabung Apa Itu juga Masalah Loh Mau ditabung Dimana Kalau boleh Saya katakan Itu Slogan Pegadian itu Menyelesaikan Masalah Tanpa masalah Itu sudah Luar biasa Tepuk tangan itu Keterdasan Slogannya itu Wah Sampai muncul Bisa gak Nggak Dai cinta Itu Viralnya kan Macem-macem Ya Untuk pegadian Tapi Tapi Mas Saya kira Yang Yang Perlu Dikarisbawahi Adalah Bahwa Bisnis kita Memang Bukan hanya Bisnis Gade Itu Mungkin Dikarisbawahi Dan Memang Bisnis Kami Ini Adalah Berusaha Memberikan Ya Tadi Misi Kami Adalah Berusaha Berikan Akses Finansial Kepada Masyarakat Kebawah Dan Kami Bangga Mengerjakannya Saya kira Itu Nah Perusahaan Tertua Di Indonesia Yang Beredar Secara Informasi Pergaulan Siapa yang Tahu Jamu Jamu Nyonya Menir Yang kemarin Tutup Kemarin Tutup Jadi Viral Sudah capek Berdiri Dia Jadi Dia Terus Mau Duduk Dulu Makanya Terus Tutup Ada yang Masih Itu Sejak Tahun 1914 Ternyata Pegadian Indonesia Lebih Tua Dari Nyonya Menir Tahun Berapa Berdiri Pak 1901 1901 Pegadian Indonesia Berdiri Jadi Umurnya Tahun 2018 Jadi Sudah Insya Tahun Ini 117 Tahun 117 Tahun Dan Tanggal Berapa Itu Tanggal 1 April 1 April April Mop Gara-gara Itu pegadian Siapa Pendiri Pegadian Oke Pegadian Ini sebenarnya Didirikan oleh Pemerintahan India Belanda Dulu Dulu Namanya Bank Van Lining Jadi Memang Itu Adalah Organ Pemerintah Di bawah Departemen Sosial Zaman India Belanda Yang Memang Tugasnya Memberikan Akses Kepada Non Bankable Masyarakat Yang Tidak Bankable Jadi Memang Makanya Masuknya Kedepartemen Sosial Karena Satu Bentuk Perwujudan Mungkin Keadilan Sosial Pada Waktu Itu Jadi Jadi Memang Organ 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 Pegadian Memang Dibutuhkan Dalam Dalam Satu Pemerintahan Gitu Seorang Hadirin Malam hari ini Yang Dia tidak Pernah Melepaskan Sertifikat rumahnya Dari Kotak Jaminan Saya Panggil Kedepan Mas Jadmiko Jadmiko Budi Santoso Ini Ownernya Legend Cafe Juga Ownernya Kampai Juga Itu